Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gas kan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPFC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk review aku nobani di akhir bulan ini teman-teman. Apakah ada perubahan atau tidak dari segi BP dan juga karakter-karakernya. Setelah dia ini berkombinasi, setelah dia bergabung dengan Auto 27 dari minggu kemarin. Kita coba lihat saja. Oke, nice banget ya cuy. Untuk BP-nya sekarang sudah mencapai 275.128.598. luar biasa cuy, mantep banget ya. Hampir mencapai 300 juta cuy untuk BP dari nobody ini teman-teman. Dan kita coba lihat ya. Kita coba lihat ya untuk line up-nya cuy. Untuk line up-nya disini ya, mungkin ini line up arenanya. Ya, 265.474.326 ya. Kita bisa lihat disini ya. Dia untuk si, siapa namanya? Lupa gue ini cuy. Puri-puri Prisoner ya. Untuk Puri-puri Prisoner ini masih limit break bintang 5 teman-teman. Gila ya. Cepat, kalah cepat sama Joel ya cuy. Kalah cepat sama Joel ya. Dia limit break bintang 5, purple bintang 4 cuy. Untuk si Puri-purinya. WKD-2. Total HP-nya disini 29.444.719 ya. Sudah menggunakan 1 set mesin ya. HP persentase. Wow, mantap cuy. Ini bagus banget ya. Dia low speed damage free ya. Jadi, kalau misalkan si Puri-Puri-nya lebih rendah ya speed-nya. Atau lebih lambat ya. Lebih lambat lah daripada musuh ya. Dia bakal mendapatkan 25% ya damage free ya. Sebelum menyerang. Wow, cocok banget ya. Terus kemudian damage refrex. Kurang cocok. Unyielding-nya mungkin yang kepake ya. Terus ini air attack juga kurang cocok. Emblem burst ya. Mungkin ini rada kepake ya. Dan ini G-attack ya. Kurang cocok juga. Cuman yang penting ya. Ada substatnya ya. Untuk meningkatin BP lebih besar ya. Oke, keepsake bintang 3 cuy. Terus kemudian insignia maksimal. Buff-nya disini. 2 HP bonus. 3 HP. GGWP cuy. Terus kemudian untuk grappler-nya resist critical. Ini ngaco ya. Terus ini untuk kelas S-nya. HP 3. DMG 2. Wow. Untuk sigil-nya pake piercing sigil sama bastion ya. Terus pake vitality. Oke. 3 piercing. 2 bastion 1 vitality ya. Itu untuk si puri-puri prisoner-nya. Terus kemudian karakter yang keduanya yaitu ada si Sonic ya. Sonic-nya total BP-nya 39 juta ya. Sudah limit pick bintang 6. Awakened level 3. Keep check bintang 4. Insignia maksimal. Pake set power ya. Attack speed. Terus kemudian attack speed juga ya. Bonusnya air attack. Air attack. Ini air attack sama unyielding. Satu lagi. Bonus speed cuma 10 ya. Kalah cepat sama Joel ya. Oke kita lihat ya total speednya sini 1581 ya. Attacknya 3,2 juta. Gila situ pada sudah limit pick bintang 6 juga cok. Untuk babnya kita lihat ya. Attack sama speed bonus ya. Terus critical sama attack. Ini spesialnya critical juga. Critical damage ya. Sama damage rate sama attack ya. Untuk sigil-nya pake 3 piercing sigil. 2 chaos sigil dan 1 rebellion. Oke. Itu untuk si Sonic-nya. Lanjut karakter yang ketiga ada si Metal Knight. Metal Knight-nya sudah limit pick bintang 6. Total BP 42 juta. Keep check bintang 4. Insignia maksimal ya. Pake set Drap Knight ya. Attack persentase semua. Oke. Ini C attack ya. Ini kurang cocok. Padahal lebih cocok yang tadi ya. G attack. Ini heal rate sama low speed damage build sama attack 6%. Wow mantap. Terus ini drain rate ya. Terus ini action damage build. Ini cocok banget buat arena. Nah total attack-nya 4,4 juta. Awakensi level 3 cuy ya. Metal Knight-nya sudah awakensi level 3 juga. Wow. Buff-nya kita lihat ya. Attack bonus 2. Attack 2. Ini high attack-nya critical 3 ya. Ini critical damage ya. Terus bonus damage. Waduh. Sigil-nya cuy. Piercing sigil. Terus pake indomie table. Bastion sigil. Rebellion. Sama subsworn. Wow. Ininya combo-nya banyak banget ya. Indomie. Terus kemudian bastion. Sama rebellion ya. 3 buff gear. Terus karakter yang keempat. Ada si terrible tornado ya. Atau tatsumaki. Tatsumaki-nya dengan BP tertinggi ya disini cuy. 51.816.076 ya. Limit pick bintang 6. Purple bintang 5 cuy. Awakened level 3 ya. Keepsake bintang 4. Insignia maksimal. Pake set DK ya. Untuk tatsumya cuy. Attack critical. Attack critical damage ya. Attack persentase. Dan ini juga attack persentase. G-attack heal rate ya. Wow. Terus ini G-attack. Ini G-attack. Ini G-attack. Jadi 4 G-attack cuy. 4 G-attack yang level 2. Wow. Ya. Kalau ditotalin 4 x 6 ya. 24 persen cuy. 24 persen bonus attack-nya ya. Buat G-attack-nya. Gila cuy. Total attack-nya aja 4,7 juta ya. Terus kemudian untuk buff gear-nya. Attack bonus 3. Attack 1. Esper-nya critical 3. Attack 1. Kelas S-nya critical damage ya. Sama damage rate. Pure demager cuy. Bener-bener pure demager ya. Untuk sigilnya pakai sub-sword. 3 biji. Bastion 1. Vitality 1. Sama rebellion 1. Ya. Ini rata-rata pakai rebellion ya. Untuk resist ya. Terus untuk karakter yang kelima. Ada si super alloy ya. Super alloy-nya juga sama ya. Sudah limit break bintang 6 cuy. Rata-rata sudah pada limit break bintang 6. Total HP 33 juta. Awakened-nya cuma level 2 ya. Kalah sama si Jool ya. Awakened-nya level 3. Kipsack bintang 4. Insignia maksimal. Pakai set DK juga. HP critical. Wow. Pakai HP critical. Air attack lagi. Ini HP persentase. Pexel damage free. Terus kemudian. Ini. Low speed damage free. Terus sebenarnya HP juga. Wah gila sih cuy ini. Sama ini C attack ya. Ini yang C attack-nya mungkin belum dapat air attack dia ya. Jadi masih C attack. Oke. Kemudian untuk buff gear-nya. HP bonus 2. HP 3. Ini critical. HP 2. Hit 1. Ini bonus damage ya. Untuk sigilnya. Pakai Chow sigil. Vitality. Piercing sigil 3. Sama bastion sigil. Dia nggak pakai rebellion ya. Untuk alloy-nya nggak pakai rebellion. Terus karakter terakhir. Dia menggunakan Garyu Gun Shop ya. Dan untuk Garyu Gun Shop-nya ini. Keep check-nya bintang 5. Insignia maksimal. Limit back bintang 6. Purple bintang 5 ya. Total HP-nya 26 juta. Awalnya level 3 ya. Pakai set HP ya. Pakai HP critical. HP persentase 3 biji ya. Oke. Untuk buff gear-nya. Dia HP bonus 3. HP 2. Wow. Esper-nya HP 3. Dragon-nya shield rate ya. Damage free. Damage rate. Bonus damage free. Untuk sigilnya. Pakai subsword bastion. Terus kemudian indomitable. Ya. Sama satu lagi pakai piercing sigil. Itu untuk karakter dari akunnya nobody teman-teman. Ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini rata-rata B6 cuy. Rata-rata B6 ya. Rata-rata B6. Cuma satu doang yang belum B6. Yaitu puri-puri prisoner ya. Mungkin yang bener lagi bakal di B6-in ya. Oke. Kita coba dulu ya. Lalu kemarin sih langsung rata ya. Karakter-karakter guenya langsung rata disini cuy ya. Karena disini gak terlalu. Gak terlalu dipakai ya untuk akunnya. Hanya buat review-view doang ya. Oke teman-teman. Dan kita lihat ya. Ini serangan Sonic-nya bisa tembus berapa nih ya. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat damage-nya. Damage-nya kecil tapi juga God Mode semua ya. Damage-nya God Mode semua cuy. Buset. Ini ketiga karakter aja 126 juta cuy. Ketiga karakter aja 126 juta. Oke. Kita sedang God Mode ya sekarang teman-teman. Ya. God Mode terus ya. Entah kapan nyerangnya cuy. Kagak kebahagiaan nyerang terus ya. Dari kemarin kagak kebahagiaan nyerang terus ya. Kalo lawannya Nobody cuy. Tapi memang BP-nya udah di luar nalap sih cuy ya. Gue gak tau tuh. Kemarin kan beda lagi gitu. Ya Auto versus Nobody. Sekarang Auto dan Nobody bergabung. Gila bener. Gila bener. Oke. Kena setun satu karakter ya. Atomic Samurai kita kena setun. Dan iya ya. Angel Rush. Angel Rush-nya nyulik Geryu Gunsoft musuh ya. Nyulik Geryu Gun musuh. Langsung di Puyukai KD lagi. Kritikal semua. Gila cuy. Kritikal semua boss. Wuh. Kritikal semua cuy. Enak banget ya. Lihat damage kalau kritikal semua gitu. Merah-merah semua ya. Crit, crit, crit gitu ya. Arah parah-parah. Oke kita coba lihat ya. Apakah kita bisa bertahan lebih dari satu ronde ya. I don't know. Kita coba lihat saja. Kena setun. Langsung di sini dihajar dengan telekinesis ya. Kira-kira sih. Ini juga kritikal-kritikal ya. Karena dia pakai HP crit ya. Pakai HP crit. Akhirnya kita masih bisa bertahan ya. Kayaknya kita masih bisa bertahan. Dan Tatsu kita ya. Tatsu kita gak bisa hilangin setun. Karena cuma awaknya level 1 ya. Kalau awaknya level 2 bisa hilangin setun ya. Jadi itu dia ya teman-teman. Untuk review akunya Novadee. Ya untuk sekarang ya BP-nya udah 275 ya. Tinggal 25 juta lagi. Bisa nyampe 300 juta ya. Untuk total BP dari keseluruhan Novadee ini. Jadi untuk videonya sampai sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao. Salam. Ampas.